Simpang siur kabar mengenai sosok penggugat Tamara Blazinski akhirnya terjawab. Sampang gugat, yakni Rizad Blazinski, dipastikan bukan adik dari Tamara, melainkan kakak kandungnya. Fakta ini dibeberkan oleh kuasa hukum Tamara Blazinski, Johansyah saat ditemui di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Ia pun mengungkap sosok Rizad adalah seorang pengusaha sekaligus kakak tertua klinya. Menurut Johansyah, dari jejak digital yang ditelusuri, penggugat merupakan pengusaha kaya raya dari California, Amerika Serikat. Ia pun menjelaskan Rizad Blazinski menggugat Tamara terkait surat pernyataan yang dibuat pada tahun 2001 lalu. Johansyah pun mengatakan bahwa surat pernyataan itu bisa dibatalkan kapan saja karena bukanlah surat perjanjian ataupun kesepakatan. Pengacara itu lantas menjelaskan bahwa ayah dari Blazinski bersaudara meninggal pada November 2001 silam. Artinya saat surat tersebut dibuat belum genap 40 hari setelah The Big New Blazinski meninggal dunia. Dari sana pihaknya menyimpulkan, Rizad datang di saat suasana masih berduka dan meminta adik-adiknya bertanggung jawab membayar rumah sakit melalui surat pernyataan. Johansyah juga mempertanyakan mengapa dalam hal ini kemudian yang digugat hanya Tamara, adik bungsunya. Kini klirnya siap menjalani sidang perdana kasus dugaan manprestasi yang akan digelar pada 8 Februari mendatang. Sidang nantinya beragendakan mediasi dengan abang kandung sekaligus pengugat yakni Rizad Blazinski. Johansyah mengungkapkan klirnya akan menyerang Rizad jika mediasi tersebut gagal. Cuma yang kita lihat bahwa pengugat ini Rizad Blazinski atau Rik, R-I-C-K ya Rik Blazinski. Kalau kita lihat dari jejak digitalnya bahwa Rik Blazinski ini adalah pengusaha kaya raya. Abang paling tua yang masih hidup saat ini yang mengugat adik kecilnya, adik bungsunya yang jualan nasi, warung nasi di Bali sana. Jadi yang digugat adalah surat pernyataan tahun 2001. Itu surat pernyataan ya, surat pernyataan tahun 2001. Itu bukan surat perjanjian, bukan surat kesempatan. Jadi pernyataan itu, bisa dibatalkan juga saja. Pernyataan itu harus diuji kembali. Pernyataan itu apa? Pernyataan itu tidak boleh dalam tekanan, tidak boleh dalam ancaman. Kita lihat mengenai pernyataan. Pernyataan itu dibuat bulan Desember tahun 2001. Ayah mereka meninggal bulan November. Belum 40 hari. Jadi itu masih dalam tekanan ayah yang baru meninggal. Jadi kita akan uji di pengadilan belah. Tidak sesederhana itu. Yang digalilkan di situ mengenai digugat. Jadi bagaimana kenapa abang paling tua yang masih hidup meminta adik paling kecil yang masih berumur 20-an tahun pada saat itu membayar setengah hutang-hutang bapaknya di rumah sakit. Kenapa tidak saudara-saudaranya yang lain? Kan mereka berlima. Bagaimana dengan tiga yang lain? Kan begitu. Itu yang masih mesti diuji. Jadi tidak sesederhana itu. Kenapa hanya kepada Tamara saja yang lain bagaimana? Bugatannya ini bagaimana? Sudah cukup enggak? Kita uji nanti. Itu tidak ada masalah. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!